Berikutnya juga masalah transportasi yang juga memudahkan warga untuk beraktifitas. Jadi selasa sore belasan Duta Besar Uni Eropa menjajal MRT Jakarta. Jadi mereka diajak untuk menggunakan MRT dari stasiun Bundaran HI menuju Lebak Bulus dan kembali lagi ke Bundaran HI. Nah, tapi itu bisa jadi kebanggaan Indonesia juga ya. Nah, usai melewati 13 stasiun dalam uju coba ini, para duta besar pun terkesima nih dengan MRT Jakarta yang modern. Selasa sore, stasiun MRT Bundaran HI dikunjungi belasan perwakilan Duta Besar dari Uni Eropa. Meskipun diguyur hujan, namun tak menyurutkan niat para perwakilan negara ini untuk menjajal MRT Jakarta. 17 perwakilan Duta Besar dari Uni Eropa lakukan kunjungan uji coba MRT fase pertama, yakni adalah jurusan Bundaran HI Lebak Bulus. Seperti apa pandangan para duta besar terhadap MRT Jakarta? Para perwakilan duta besar dari Uni Eropa ini langsung menjual transportasi masal MRT dengan melewati 13 stasiun. Mereka berangkat dari stasiun Bundaran HI menuju stasiun Lebak Bulus. Sejumlah duta besar pun terkesima usai menggunakan MRT. Mereka takjub dengan kemoderanan dan kualitas transportasi MRT Jakarta. Well, I'm very excited. I love trains in general, and I find this very modern, very clean with all the doors and the air conditioning. So I'm very excited to see this being open for commercial purposes and of market. I'm really impressed. It's very good. I think it's very modern. It's very clean and it's going to be a big relief for the people of Jakarta. So this is the future. This is for the millennium. And this is something very good. I'm very impressed. It's amazing how this is working. And it's not like in Jakarta anymore. So the ride from Bundaran HI back to Lebak Bulus, amazing. So it reminds me of traveling in Kuala Lumpur, Bangkok. And so I have great expectations for the people of Jakarta. I'm really impressed by the efficiency, by the organization. And I think it's a really great achievement for the, not only for Jakarta, not only for the capital, but you see in terms of quality of life, in terms of also the asset of Jakarta as a capital. Ini bukan kali pertama MRT Jakarta mengundang tokoh ataupun komunitas untuk menjajal MRT Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengenalkan moda transportasi masa Jakarta, di mana disajikan dengan layanan terbaik. Layanan transportasi ini juga diberikan tak hanya bagi warga Indonesia, tetapi juga masyarakat asing hingga turis. MRT Jakarta selama production test run dan selama integration testing and commissioning mengundang komunitas-komunitas termasuk dari ruta besar dan di Eropa ini juga untuk bergabung, untuk mencoba kereta kami dan untuk menunjukkan bahwa MRT Jakarta adalah sistem transportasi yang kelas dunia. Proses pembangunan MRT Jakarta hingga kini telah mencapai 98,6 persen. Rencananya, transportasi masal tersebut dapat mulai digunakan pada Maret mendatang dan akan diprediksi dapat mengangkut 130 ribu penumpang per hari. Esther Kramer, Nurga Hantomargo melaporkan untuk NET. MRT Jakarta, selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!